Informasi polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dampak peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini turut dibahas dalam rapat paripurna DPR selasa siang. Sejumlah pejabat mengkritisi kebijakan ini karena menghilangkan esensi sukarela dari tabungan serta kejelasan program yang masih abu-abu. Anggota DPR RI fraksi PD perjuangan Rike Diapitaloka menginterupsi rapat paripurna dan meminta pencabutan aturan ini. Rike menilai aturan ini harus dibarengi dengan pengusutan temuan BPK terkait adanya dana TAPERA yang belum bisa dicairkan senilai 500 miliar lebih di 7 provinsi. Ditemui usaha hadir di rapat paripurna, mantan Menteri Perumahan Rakyat era SBY Suarso Mano Arfa juga menegaskan tabungan perumahan rakyat harusnya bersifat alkuturistik atau sukarela. Ia mendukung jika ada tinjuan ulang soal aturan baru TAPERA yang mewajibkan iuran kepada persorangan dan perusahaan. Karena yang namanya nabung, saya tanya. Kalau Anda menabung itu dipaksa nggak? Nah, kata menabung itu sendiri bukan kata yang punya definisi memaksa. Menabung loh ya. Iya kan? Jadi misalnya gini, saya waktu pernah ditanya kayak gini, saya bilang contohlah tabungan haji. Orang yang mau punya kepentingan naik haji dia nabung. Satu ketika dia bisa naik haji. Nah ini satu ketika dia bisa beli rumah. Sesuai dengan kapasitas dia untuk menabung. Dan yang paling penting di ide TAPERA ini adalah ada kepercayaan publik kepada pengelola. Usu tuntas, duit yang udah ada tadi di mana, sampaikan ke publik secara terbuka begitu, balikin yang punya hak di PNS yang sudah pensiun atau meninggal, ahli warisnya dikasihkan. Selama itu tidak dilakukan, saya mendukung kalau rakyat menolak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!